Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa tutorial online Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Semoga sehat, berkah, dan bahagia Selamat datang di sesi 5 Di sesi 5 ini kita akan mempelajari Diharapkan mahasiswa mengetahui terkait dengan notasi-notasi formal Yang digunakan dalam substitusi Apakah substitusi itu digunakan secara parsial Ataupun substitusi total Dan mahasiswa diharapkan nantinya bisa melakukan Evaluasi substitusi baik parsial ataupun substitusi total Nah untuk mendukung pembelajaran pada modul BMP MSIM 4103 Mata Kuliah Logika Informatika Telah disediakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran Dan dilakukan pengayaan pemahaman materi Dari-dari artikel-artikel terkait Terkait dengan materi hari ini Yaitu tentang substitusi baik parsial ataupun substitusi total Dan bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap Substitusi parsial dan substitusi total tersebut Nah keaktifan saudara sekalian dalam forum diskusi yang mengerjakan kuis dan juga tugas Di awal-awal dari pengerjaan tersebut Dan keunikan penjelasan jawaban dari soal yang dijawab Penjelasannya dilakukan secara rinci Dari rujukan modul yang kita pakai tentunya akan mendapatkan nilai maksimal Ya cepatnya saudara dalam melakukan respon ketika soal dibuka Ini juga menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan nilai maksimal Semoga bisa mengikuti dengan baik pada sesi kelima ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh